Halo teman-teman Halo teman-teman semua Assalamualaikum Kembali lagi di channel mama iran ya Nah apa kabar nih teman-teman semua Semoga kabarnya sehat selalu Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dilancarkan rezekinya Dimudahkan juga segala urusannya Dan bagi teman-teman yang lagi sakit Semoga segera diberi kesehatan lagi ya Agar bisa beraktifitas seperti semula Amin Nah seperti biasa ya teman-teman Di video kali ini Aku mau share kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga Nah kegiatan aku Gak jauh dari dapur ya teman-teman Gak jauh dari rumah Jadi teman-teman jangan bosan ya Karena kegiatan aku berulang-ulang seperti ini Nah pokoknya Ikutin terus ya teman-teman Video aku sampai selesai Jangan disakit ya Nah seperti biasa Kegiatan pagi aku ini Ini aku di dapur ya teman-teman Nah ini tuh aku mau masak Menu sederhana aja Menu yang simple aja Nah jadi ini tuh Aku mau masak Tumis kacang Campur tempe gitu ya teman-teman Nah ini kacangnya tuh Udah aku potong-potong Terus aku cuci Sampai bersih Oh iya teman-teman Lagi pada apa nih Jangan lupa masak ya Nah ini aku mau lanjut potong tempenya ya teman-teman Nah ini aku mau potong tempenya tuh Tipis-tipis aja Dan dipotong memanjang Nah lanjut Ini aku mau goreng tempenya ya teman-teman Nah ini aku lagi panasin minyak dulu Dan ini tuh bekas Tadi masak Telur ceplok gitu ya Ada iri untuk pagi-pagi pengen makan Jadi ini aku tinggal tambahin lagi gitu ya Si minyaknya Dan habis masak telur tuh Minyaknya jadi agak berbusak kayak gini ya teman-teman Nah ini aku masak tempenya tuh sampai kering Nah sambil nungguin tempenya masak Ini aku mau Siapin bumbu untuk tumis kacang sama tempenya Nah ini bumbunya aku mau ulek aja ya teman-teman Biar lebih enak gitu ya Kalau bumbunya tuh di ulek Nah ini untuk bumbunya tuh Aku pakai cabai rawit merah Atau cabai setan Terus juga aku pakai cabai keriting Gak lupa bawang merah bawang putih ya teman-teman Nah jadi ini aku kupas dulu Untuk perbawangannya Nah sebenarnya diiris-iris juga enak gitu ya Untuk bumbunya ini Tapi lebih enak lagi Kalau bumbunya tuh di ulek Gatau kenapa ya Beda aja gitu ya rasanya Bumbunya tuh lebih meresap gitu ya teman-teman Kalau di ulek kayak gini Gatau kenapa ya teman-teman Nah ini bumbunya aku potong-potong dulu ya Biar pas nguluknya tuh gampang Nah ini aku pas nguluknya tuh Aku tambahin sedikit garam ya teman-teman Biar pas nguluknya tuh enak gitu ya Gak licin Dan ini aku uleknya ulek kasar aja ya teman-teman Gak sampai bener-bener lembut gitu ya Nah ini aku udah selesai Ulek bumbunya Nah ini aku mau lanjut Angkat dan tirisin tempe yang udah digoreng tadi Nah ini aku gorengnya sampai kering kayak gini ya teman-teman Nah ini aku mau lanjut goreng daging ayam gitu ya Yang udah diungkap Aku ada stok di kulkas sedikit lagi Dan itu aku tambahin Terigu biar keciprat kemana-mana gitu ya minyaknya Dan wadahnya juga malah ikut masuk tadi ya Nah ini di kompor sebelahnya Aku mau masak tumis Kacang panjang sama tempenya itu ya teman-teman Biar cepet gitu ya Nah ini aku mau panasin minyaknya dulu Nah ini aku juga tambahin daun salam ya teman-teman Biar lebih enak lagi gitu ya Nah jangan lupa ini Ayamnya jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman Biar gak gosong Nah ini bumbu tuh misalnya tuh udah mateng gitu Udah harum udah semerba kemana-mana Ini aku lanjut masukin kacang panjangnya dulu ya teman-teman Nah ini aku aduk-aduk Lalu ini aku tambahin sedikit air ya teman-teman Nah ini tuh aku mau masak dulu kacang panjangnya tuh Sampai setengah mateng gitu ya teman-teman Baru nanti aku masukin air setempenya Nah ayam gorengnya Ini tuh udah mateng Jadi ini aku mau tirisin dulu Nah ini aku juga mau goreng ikan pindang gitu ya Atau ikan cue Ini aku gorengnya dua aja ya teman-teman Nah ini aku mau buka dulu gitu ya Pembungkusnya sebelum digoreng Tapi kalau aku males buka Aku langsung goreng sama pembungkusnya aja gitu ya teman-teman Ini tuh aku mau goreng sampai kering gitu ya Jadi aku buka gitu ya pembungkusnya Nah ini aku lanjut goreng ikan cue-nya ya teman-teman Dan ini seperti biasa aku tambahin topeng terigu gitu ya Biar gak muncrat-muncrat Nah ini juga aku mau buat sambal Dan ini aku goreng dulu gitu ya Bahan-bahannya Nah seperti biasa ini aku kalau bikin sambal pakai cabai Terus tomat Sama perbawangan gitu ya teman-teman Yang simple aja Nah ini kacangnya tuh udah setengah mateng gitu ya teman-teman Ini aku langsung masukin aja Tempe yang udah digoreng tadi Nah lalu aduk-aduk gitu ya teman-teman Sampai merata Nah lalu ini aku kasih bumbu Seperti biasa ya teman-teman Untuk bumbu tuh Aku pakai garam Terus penyedap Dan gula Gak jauh dari itu ya teman-teman Kalau perbumbuan Nah ini masakan aku udah Jadi semua ya teman-teman Ini aku pindahin dulu ke meja makan Nah ini sambalnya juga udah aku ulek gitu ya Tadi Tapi aku gak record gitu ya teman-teman Nah ini aku mau tutup aja dulu gitu ya Karena aku mau beres-beres dulu dapur gitu ya Jadi aku belum mau makan Nah ini aku mau beres-beres dulu dapur ya teman-teman Ini tuh kalau udah masak tuh berantakan Ini aku mau beresin dulu perbumbuan gitu ya Simpan ke tempatnya Karena tadi belum sempet aku masuk-masukin lagi gitu ya teman-teman Oh ya makasih ya teman-teman Sudah klik dan nonton video ini Sampai dengan selesai gitu ya Sampai dengan detik ini Dukung terus ya Dan support terus channel aku Biar channelnya tuh makin berkembang Dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa untuk nyalain juga tombol loncengnya Biar aku ada video baru Teman-teman Gak ketinggalan itu ya video terbaru dari aku Dan teman-teman Kalau teman-teman berkenan Jangan lupa ya untuk di-share juga Ke sosial media yang teman-teman punya ya Nah dan bagi teman-teman yang udah subscribe Terima kasih banyak ya teman-teman Semoga kebaikan teman-teman tuh dibalas Sama Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali lipat Amin Nah ini aku lanjut cuci piring ya teman-teman Ini cuciannya tuh gak terlalu banyak Ini bekas masak aja gitu ya teman-teman Karena semalamnya tuh aku lagi rajin gitu ya cuci piring Jadi pagi-pagi tuh cucian gak terlalu banyak Enak gitu ya teman-teman Kalau malamnya tuh rajin cuci piring Tapi kalau lagi males ya Mau gimana lagi gitu ya teman-teman Nah ini aku lanjut cuci wajan Bekas masak barusan ya teman-teman Dan ini aku percepat gitu ya Saat cuci piringnya Biar teman-teman tuh gak bosan Karena cuci piring ya bagi bikini aja gitu ya teman-teman Gak ada spesialnya gitu ya Nah ini tuh wajan aku pada kuning-kuning gitu ya teman-teman Belakangnya pada hitam Pakai apa gitu ya biar hilang gitu ya Biar kinclong lagi Komen di bawah ya teman-teman Kalau teman-teman tau Nah ini aku mau lanjut Bersih-bersih area dapur ya teman-teman Area wastafel Terus ini aku lap-lap gitu ya Nah ini tuh enak banget ya teman-teman Lap-lap Pakai lap micropiber ini Apa yang namanya aku lupa Pokoknya ini tuh enak banget Dibikin basnya gitu ya teman-teman Pas diberitinya pakai lap-lap ini I can see you through a little far away Dibikin basnya Dibikin basnya Nah ini aku juga lap-lap dindingnya juga ya teman-teman Karena ada cipratan-cipratan minyak gitu Nah padahal tadi aku udah tambahin terigu Tapi tetep aja gitu ya Lepas goreng ayam sama ikan tadi Banyak yang nipratnya gitu Nah ini jangan lupa bagian bawah kompor juga di lap-lap ya teman-teman Biar tetep bersih gitu ya Nah ini aku mau lanjut sapu-sapu gitu ya Bagian dapurnya Ini agak kotor gitu ya teman-teman Nah segitu dulu ya teman-teman Videoku untuk kali ini Semoga videonya tuh bermanfaat Dan bisa menginspirasi teman-teman semua Dan semoga ada hal positifnya ya Yang bisa diambil dari videoku ini Nah segitu dulu ya Sampai ketemu di next video Bye-bye You will always be my everything to me Oh 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 Oh